Ornamen-ornamen gaya jepitan lah, terus gelang lah, kalung lah, terus dress yang panjang atau bling-bling dan blablabla itu. Sepatu heels lah, karena aku gak bisa pake heels, jadi buat bereksperimenial gambarnya beda gitu. Aku suka banget nih sepatu yang kayak gini-gini, warna-warna gini. Terus, berapa harga fashion item yang termahal yang pernah aku beli? Silahkan aku segini. Tomboy sih, tapi gak menutup kemungkinan aku gak bergaya feminim gitu. Tapi lebih ke tomboy, karena tomboy itu kan kadang simple banget ya. Kadang pake kaos, tulangan jeans doang. Kalau feminim kan kadang harus diribetin dengan ornamen-ornamen gaya jepitan lah. Terus, gelang lah, kalung lah, terus dress yang panjang atau bling-bling dan blablabla itu. Sepatu heels lah, karena aku gak bisa pake heels. Jadi, aku lebih ke tomboy aja deh. Gak ribet, simple, tapi ya tetap keren gitu. Fashion item favorit aku adalah sneakers. Aku tidak bisa hidup tanpa sneakers. Ya iyalah, orang kalau misalnya jalan tanpa sepatunya kan gimana dong, panas dong. Aku gak bisa hidup karena... Kalau misalnya nih, contohnya ya. Aku dapet honor, pasti hal pertama yang aku beli ya sepatu. Kayak banyak banget model sepatu yang sama. Tapi kayak aku beli itu buat koleksi aja gitu. Jadi buat bereksperimen, oh gambarnya beda gitu. Aku suka banget nih sepatunya kayak gini, warna-warna gini. Terus yang ada motif-motifnya gitu kayak hal terpenting gitu. Setelah dapet honor, beli sepatu dulu. Berapa harga fashion item yang termahal yang pernah aku beli? Senang-senang. Rahasia dong. Gak boleh tau lah, rahasia. Fashion style aku sih sebenarnya aku suka yang simple-simple gitu. Misalnya kayak pake kaos, calon robek-robek, sneakers kayak yang seperti aku lagi pake ini. Biasanya sih aku suka band-band-band t-shirt gitu, jadi kayak lebih ke tomboy style gitu sih. Jarang banget aku pake fashion item yang kegerli-gerlian kayak jepitan lah, kayak dress gitu kan. Biasanya kalau aku pake fashion geli, biasanya kalau lagi syuting memang karakternya geli. Cuma kalau keseharian aku lebih ke kayak gini-gini aja lah. Aku nggak tau suka warna lapasel. Warna favorit aku adalah hitam, hitam, putih, dan merah. Begitulah. Halo semuanya. Mau video-video seru lainnya dari aku atau mau video eksplosif dari Tisa Biani? Jangan kemana-mana ya. Penasaran kan? Ikutin terus.